Ada banyak tempat dan tujuan wisata di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mulai dari destinasi pantai, spot berkemah, hingga permandian lengkap dengan hunian yang mewah. Tapi, tahukah Anda, diantaranya beragam jenis wisata di Palopo, hanya sedikit yang benar-benar menawarkan konsep by nature. Salah satunya adalah permandian alam borak. Namun jangan salah, permandian alam borak bukan layaknya mandi di sungai ya, sahabat seru ya. Ya, destinasi wisata ini merupakan permandian alam dengan kolam renang hijau yang tak kalah dibanding tempat lain. Seperti namanya, permandian alam borak diapit rindangnya pepohonan yang rimbun. Dua fasilitas kolam renang, di samping kolam juga ada aliran anak sungai Lengkong. Permandian alam borak terletak di lereng perbukitan Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang. Wilayah ini biasa disebut warga Palopo sebagai lorong janda. Muhammad Takdir, pengelola permandian alam borak mengatakan, tempat ini biasanya dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar Palopo saat akhir pekan maupun hari-hari kerja. Tak jarang permandian ini jadi tempat family gathering. Tak perlu melogoh kocek dalam-dalam untuk penang di permandian alam borak. Pelencong cukup menyiapkan uang masuk 10 ribu rupiah untuk orang dewasa dan anak-anak. Dengan biaya itu, pengunjung sudah bisa mandi sepuasnya. Agar pengunjung dapat bersantai sebelum atau setelah berenang, pengelola menyediakan sederet ponokan kecil di sekitaran kolam. Tersedia juga stage atau panggung dan kantin. Dengan biaya masuk cukup terjangkau, permandian alam borak menjadi alternatif untuk mereka yang hobi berenang di antara tingginya ongkos permandian di tempat lain. Salah satu pengunjung Muhammad Yusril mengatakan tempat ini cocok untuk kalangan yang menyukai suasana alam. Karena saya memilih kolam borak ini karena pada saat itu kolam itu tidak mengandung kaporin dan juga nuansanya itu nuansa alam. Jadi memang benar-benar kita merasakan bahwa kita memang sedang berada di alam terbuka. Bagi teman-teman yang ingin menghabiskan alam terbukannya untuk berenang silahkan datang ke kolam berenang borak. Nada Gabriella mengabarkan untuk Koron Saruya, Saruya TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!